Halo Youtube, selamat datang di Harian Ilustrator. Oke, pada kesempatan kali ini, aku bakal nge-share tutorial ada di Ilustrator. Oke, yang pertama kita buka dulu Ilustrator-nya, terus kita create new. Oke, kita create new dulu. Mungkin baru kanvasnya 800x800px, tapi itu opsional, boleh girap aja terperah. Sebelum lanjut, kita bakal ambil dulu gambar referensinya. Oke, kita simpan. Oke, setelah itu kita sesuaikan ukurannya kita perkecil, lalu sesuaikan proporsenya sama card kita. Gambarnya saya simpan di samping, buat sudah ada garanti. Oke, cukup. Kita pakein dulu. Ya, setelah itu kita lock, kita bikin layer. Tahap pertama, kita bakal nge-schedule dulu. Kita pake brush tool. Oke, kita pilih brush-nya dulu. Ya, kita pilih dulu. Kita pilih yang paling kecil aja. Kita coba atur warnanya. Oke, kita coba dulu. Oke, ini kayaknya terlalu besar. Untuk umur kecilnya, kita klik dua kali, lalu kita sesuaikan ukurannya. Oke, ini udah cukup. Ya, kita mulai men-schedule. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke, setelah kita selesai sketch-nya, kita ctrl-A, terus expand. Kita perkecil gambarnya sketch-nya. Dan kita atur posisinya di kanvas. Setelah itu, ya, kita turun sebentar. Kita perbesar. Dan kita ke tahap selanjutnya. Tahap sebelumnya, kita atur lokasi pin-nya biar lebih transparan. Biar kita bisa lihat garis yang bakal kita ikutin. Oke, kita lanjut ke dua. kita pakai pensil pull. Oke, kita tinggal ikutin garis sketch-nya aja. Seperti gini. Untuk merapihkannya, kita saat kita pakai pensil pull-nya itu, tinggal diperaikan garisnya. Untuk merubah pengaturannya, klik dua kali di pensil pull-nya. Oke, selanjutnya, kita atur warnanya. Oke, ini cuma warna mutara doang. Kita ganti jadi cuma outline doang. Oke, tinggal lanjutin semua bagian yang akan kita coloring dengan pensil tool ini. ini saya cuma bagian baju dan rambutnya aja ya. Yang akan saya beri warna. Oke. Oke, kita bakal pindahin dulu yang kita bikin pakai pensil tool tadi. kita bikin layar baru. Ctrl-X. Terus kita simpan di tempat yang kita bikinnya tadi pakai cara yang saya bikin. Yang udah, dan kita lanjutkan pekerjaan kita. dan kita lanjutkan di tempat selamat menikmati 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 apa yang kita mau tutupi oke dan tinggal rapikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu pilih tool yang saya tunjukkan itu tidak tinggal seleksi di bagian outline yang mau kita rapihkan seperti dan tinggal di rapihkan seperti itu atau ada cara lain yaitu dengan menggunakan selection tool Dengan menekan Huruf A di keyboard Dan tinggal kita seleksi Outline mana yang mau kita Kanan-kan Seperti itu caranya Oke Terima kasih telah menonton Oke Masuk ke tahap terakhir Kita bakal bikin background Dengan bikin square 800 x 800 Kita simpan di belakang Dan bikin layer baru Di bawah layer-layer yang lain Nah itu dia Akhir dari tutorial ini Semoga kalian suka dengan tutorialnya Dan membantu semoga Jangan lupa subscribe Like dan kalau masih punya pertanyaan Boleh simpan di kolom komentar di bawah Sekian dan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton